Hai assalamualaikum apa kabar semuanya hari ini saya akan memberi sedikit info seputar upgrade Windows 11 ya untuk lebih jelasnya simak terus videonya Oke teman-teman jadi untuk upgrade Windows 11 supaya support PC atau laptop yang kita gunakan itu di upgrade ke Windows 11 setidaknya itu ada dua persyaratan yang telah disarankan dari Microsoft ya yang pertama sistem komputer atau laptop yang kita gunakan yang kedua adalah Windows versi yang ada di komputer atau laptop yang kita gunakan Oke kita langsung saja disini ya kita buka saja disini find Windows 11 spec feature and komputer requirement Oke sekarang kita disini kita buka sistem requirement nya ini disini ini adalah sistem requirement untuk support di install Windows 11 Oke kita scroll ke bawah jadi teman-teman ya PC PC atau laptop yang kita gunakan itu minimal itu sistemnya itu seperti ini ya misalkan nah prosesornya tewan giga height atau ramnya itu for gigabyte atau 4GB ya Jadi seperti ini kalian bisa baca-baca seperti ini jadi ini adalah minimum sistem untuk support di install Windows 11 untuk lebih gampangnya apakah PC atau laptop yang kita gunakan itu bisa support di upgrade ke Windows 11 kalian bisa bisa menggunakan aplikasi PC health check ini ya kalian download saja Nah kalian bisa tonton videonya download dan cara penggunaannya PC health check ini di deskripsi di bawah video ini Oke teman-teman ya itu yang pertama ya yang pertama jadi pastikan sistemnya itu yang ada di komputer atau laptop kalian itu seperti ini tuh minimum untuk support di install Windows plus untuk yang kedua yang kedua itu Hai disini bisa bisa baca ya your device must be running Windows 10 version 2004 or later ya ini kurang lebih jadi untuk window-nya yang mau di upgrade ke Windows 11 itu minimal itu Windows 10 versi 22004 atau yang lebih baru lagi jadi itu pastikan ya Nah ini untuk mengetahui untuk mengetahui window yang kita gunakan itu versinya berapa kalian bisa membuka saja setting di sini ya Oke saya akan perlihatkan cara mengetahui window yang kita gunakan itu eh berapa versinya nah teman-teman kalian bisa lihat di sini ya Windows specification Edition window home window 10 home di sini versinya 2004 jadi PC ini PC saya ini laptop saya ini ini support jika di upgrade ke Windows 11 eh asalkan eh apa itu sistemnya itu memenuhi syarat yang telah disarankan seperti tadi Nah jadi itu itu teman-teman ya Oke itu saja ya info singkat hari ini jadi pastikan jika kalian ingin meng-update ke Windows 11 itu yang pertama sistem requirement nya atau sistem yang ada di komputer atau laptop kalian itu sesuai yang telah disarankan seperti tadi yang kedua adalah window-nya itu window-nya yang minimal window 10 kalian itu menjalankan versi 2004 atau versi yang lebih baru lagi Oke itu saja info hari ini mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati hai 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 hai